Berniat menolong tiga temannya yang nyaris tenggelam. Seorang anak di Taman Sari, Jakarta Barat justru hanyut terseret arus sungai. Jasad korban ditemukan setelah tim SAR melakukan pencarian selama dua jam. Jasad Sultan, bocah laki-laki berusia 14 tahun yang tenggelam di Kali Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat, berhasil ditemukan setelah dua jam pencarian yang dilakukan oleh tim SAR dari Pemadam Kebakaran, Jakarta Barat. Tangis keluarga korban pecah saat jasad korban tiba di rumah duka. Keluarga tidak menyangka Sultan meninggal dunia karena tenggelam di sungai. Karena pada siang sebelumnya, korban menolak ajakan teman-temannya untuk bermain di sungai karena korban tidak bisa berenang. Namun saat melihat tiga orang temannya nyaris terseret arus sungai, korban berusaha menolong teman-temannya. Ketika teman korban selamat, namun korban justru tenggelam. Ton gak ikut berenang, enggak, oma gak bisa, katanya. Ya asik dia main di kamp gitu, main HP. Udah terus saya pada main di situ sama abangnya, tuh disini itu. Terus sama kakak iparnya, udah terus tinggal kabar ada anak-anak kecebur, anak-anak kecebur gitu. Setelah disemayamkan di rumah duka, rencananya jenazah korban akan dibakamkan di TPU Karat Bufak, Jakarta. Dari Jakarta, Miltul Ghani, AINews, melaporkan. Miltul Ghani, AINews, melaporkan. Jangan, Jangan, Jangan. Terima kasih.